tentang mengetahui video lompot jantan dan lompot berginatan tanpa DNA dan aku laki-laki Halo, salam belajar teman hobi iya, teman hobi ya teman-teman banyak yang nanya ke saya teman-teman kenapa sih gak buat video tentang panen lagi sebenarnya saya rutin setiap minggu saya panen ini ada sekitar 48 kandang semua saya yang biola pengen cuman kalau saya bikin video panen saya merasa diri saya kuat optimal memberikan ilmu atau pengetahuan atau pengalaman saya kepada teman hobi memang betul video panen itu salah satu penyemangat buat teman-teman yang mau mulai terkenak buat apa lagi panen mata merah ya teman hobi ya cuman saya berpikir saya agak sedikit singgung lebih baik saya membuat satu video, dua video tapi yang benar-benar bermanfaat buat teman hobi dan benar-benar dapat benefit teman hobi nonton video saya jadi saya kalau bikin video misalnya kegiatan saya bersih apa apa ya buat diri saya, saya kurang kurang memberikan teman hobi yang terbaik lebih baik saya bikin video yang benar-benar bermanfaat dan saya juga ada kesibukan lain jadi saya agak jarang upload video nah kali ini saya mau kasih tau teman hobi ini banyak yang panen cuman saya gak akan bahas tentang panen saya akan bahas tentang mengetahui video lompat jantan dan lompat berpina tanpa DNA dan akuratnya cukup oke gitu jadi ini pengalaman saya dan ini kalau teman hobi mau liat panen ini ada video sedikit ini saya akan liat panen ini mata merah semua satu dua tiga ya jadi kalau saya mau bikin panen mata merah banyak dan saya jarang jualan maksudnya jarang jualan posting segala macem kalau gak mewaskan saya jarang jarang posting jadi banyak sekali teman-teman yang sudah tau form saya mereka oke saya booking saya booking saya booking jadi saya mau konfirmasi video ini ya teman hobi dan saya akan kasih satu ilmu ini cukup tinggi maksudnya cukup bagus tapi di next teman hobi liat ya bagaimana netesnya anakan saya merata gak ada yang gede gak ada yang kecil itu ada triknya itu ada triknya nanti saya akan kasih tau oke nah sekarang saya akan membahas video membedakan jantan dan lompat berpina ya kali ini saya akan membuat video membedakan robot jantan dan lompat tanpa harus jadi perak akurasinya ya tetap lah DNA aja bisa salah antara jantan dan lompat ini hanya cara tradisional tapi buat teman-teman video ini cukup memanfaatkan buat patokan gimana kita pada saat jantan dan lompat ya nanti nextnya kalau lebih awal teman-teman dia akan lari jadi video saya dikatakan ini cukup jadi patokan buat teman-teman ada berubah wajibnya jadi pertama ada yang kepala mungkin kepala jantan itu lebih apalah tanjik kecil sedangkan kalau benar dia benar jadi kalau saya bisa gambarkan maaf ya emang iya mungkin tidak terlalu bagus ini saya agak bangsa ya tapi intinya kita kepala itu ya nampak tangan kepala kepala jantan male kita sebutnya dia kepalanya agak pipi agak lonjong seperti ini sedangkan kalau kepala female kepala female dia agak bulat seperti ini ini kalau female kepalanya agak bulat seperti ini jantan agak bonjong agak pipi nah ini bisa lihat dari kepala cuman dari kepala ini hanya kurang lebih tapi ada beberapa ciri fisik yang menurut saya cukup akurat itu dari paru ini biasanya saya dari paru dua paru atau patok ya nah ini saya akan kasih lihat gambarnya memang male patok patoknya female itu lancing runcing runcing ya ingat runcing runcing seperti ini dia runcing sedangkan female dia lebar agak pipi lebar kalau jantan lancing dia seperti ini kalau female jadi dia lebih lancing gitu loh jantan lancing betinanya nah ini cukup ini cukup disini cukup akurat maksudnya jantan betina ini disini di belakang biasa saya pakai ini paru apalagi leher dan undang nah leher dan undang biasanya biasanya kalau jantan dia agak panjang lehernya undangnya agak samping kalau di pina sebaliknya lehernya ventek badannya agak besar agak belebang seperti ini teman-teman dia kalau jantan lehernya agak panjang badannya agak samping ini sorry jadi agak soft agak samping agak samping jadi sisi sini agak kecil kepala yang lebih lehernya panjang sedangkan kalau di pina ini male sedangkan female dia kepala lehernya pendek nah jadi jadi leher antara leher sini dan sini pendek antara leher sini dan sini pendek bahag dulu dia lebar jadi kalau jantan kita pegang kepes lehernya manjang tapi undang-undang kita pegang jadi bahagunya lebar ini ini juga bisa jadi pachesan ya yang keempat berdiri yang keempat berdiri yang keempat berdiri maaf tulisan saya mau jadi dokter jadi cukup dulu seperti di sini kalau male dia bedinginya dia seperti ini misal ya dia rapet dia rapet jadi kakinya agak rapet ya tapi kalau misalnya si male dia kakinya itu jauh agak lebar lebar jadi dia berdiri angkengnya itu ya yang dilakukan kalau pecinta dia melakuk kalau jantan dia agak ngkak jadi ini antara diri kaki ya jantan, cinta lebar enak ekor singkat support dalam makge отлич yang keempat kok ann kak Kalau jantan, dia nancit female. Kalau female, dia lebar. Oke, kalau jantan, dia paru nancit. Kalau female, dia lebar. Oke, ini dari kelima ini, saya biasanya yang paling seder itu paru. Nantara jantan, nancit, lebih lebar. Tapi dari kelima ini, struktur betina dan jantan sudah ada. Nah, pasti kan, teman-teman, nanya. Jadi, burung saya ada yang mancit betina? Atau ada yang parunya lembar, jantan? Atau juga, parunya yang ratok, jadinya betina. Parunya lembar, jadinya jantan. Bodinya lembas. Apa, punggaknya lehernya pendek, jadi jantan atau sebagainya. Ya, betul. Betul. Cuman, memang, patoknya ini patokan secara umum. Ternyata, yang akurasi ya, teman hobi harus dian A. Dan dianya A pun, itu bisa salah. Saya kasih kunci satu. Ini, ini menurut saya paling akurat. Biasanya, saya memilih di sini, selain nomor dua paru. Saya biasa memilih di sini. Sapit Udah. Ini yang paling the best lah ya, teman hobi ya. Dengan ya. Sapit Udah. Nah, ini teman hobi ini, ini jadi patokan. Sapit Udah gitu, teman hobi. Teman hobi ada beberapa penjelasan perabaan. Jadi gini. Ini kan bodi bung. Ya. Ini bodi bung seperti ini. Ini male. Kalau menilai panjang, dia female. Dia terpulat. Misalnya ya. Seperti inilah ya, teman hobi ya. Nah, di sini kan ada sapit udang. Ya, kelihatan ya teman hobi ada di sini, betul. Kalau jantan, sapit udang ya. Sapit udang yang saya masuk ini ya. Yang saya masuk ini ya. Itu apet. Dan lancik. Dia lancik, teman hobi. Apet. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak sapit udang dengan jarak badan yang ini, itu pendek. Jadi, kampung puluh kan gak ada, itu pendek. Pertama, sapit udangnya harus apa, dan lagi. Ke dua, antara sapit udang dan pemadang ke atas, itu pendek. Karena dia gak ada kampung puluhnya. Jadi, kalau teman hobi menarikkan, kalau kepina, betul, 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 betul. Kalau sapit udang dan pemadang sini, itu tidak ada, kalau kepina, tetap dia bisa berkompetensi untuk jadi kepina. Kalau yang kepina, dia sapit udangnya di sini, misalnya. Oke, sapit udangnya ini, dia kumpul, kumpul, lebar. Dia mampu lebar. Ya, ada kepina. Jadi, dia lebar, tidak akan cukup di jangka, dia lebar. Nah, ini yang paling teman hobi harus diang. Jarak bodang, sapit udang ini jaraknya lebar. Lebar. Untuk apa? Untuk betul. Jadi, telur di sini ayah sering lemak, betul, gak kulak. Nah, di sini telurnya. Kenapa sapit udang-betulnya lebar? Supaya telurnya ini kulaknya gampang. Jadi, pada saat menikmati telur, telur di sini. Jadi, itu memang udah. Tondarnya yang sapit udang itu udah berini. Cuman, memang tetap. Betina ada yang kata-kata. Dan buat telurnya dapat, ya kumpul. Cuman, saya pada ujungnya. Dan kuncinya ingat. Sapit udangnya betina, lebar dan gumpul. Lebar dan gumpul. Kedua, antara badan dan lainnya gumpul itu lebar juga. Ada telur atau gumpul. Ini, diterit ya. Nah, ini, ini, kenak ini. Temen Hody, tolong perhatikan, betul. Ini adalah kunci saya. Pada dulu, pada 8 tahun yang lalu, saya main gumpul ngekek, ya. Cangan milih diantar bertinga di pasar wongyokan, ya. Seperti ini. Gak mungkin, dong. Kita di pasar, kita wongyok. Kita diantar, gak mungkin. Jadi, hanya tembak-tembakan diantar 1-5. Namun, nomor 2 ada yang menangkut, ayo, dan sapit udang itu mengaruh, tembak-tembakan. Jadi, ini, semoga video saya menjawab buat teman Hody yang lain. Oh, buka jasa menurut kita, teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, dan sekarang saya akan kasih contoh, bunuh jasa menurutnya. Oke, teman Hody. Oke, teman Hody. Nah, tadi saya sudah kasih videonya. Nanti akan datang dan bagi mas. Sekarang saya akan tangkap. Oke, kita lihat teman Hody. Kita tangkap melnya dulu. Gimana ya? Mbak Hody, bisa lihat ya. Ini ekornya lanjir. Patoknya cipi, cipi. Palahnya cipi. Badannya dipegangnya kecil. Tapi, yang paling penting, teman Hody. Ini, ini di sini, sapi udang dengan badan, itu pendek. Tidak ada kandung telur. Di sini, tidak ada kandung telur. Jadi, pendek sapi udang ini juga lanjir. Lanjir, dan sapu, teman Hody. Nah, ini jantan, teman Hody. Bisa lihat kan, kepala-nya, bodinya ya. Nah, sekarang saya akan tangkap di sini, nanti. Bisa lihat, ekornya juga lebar, tidak lanjir. Patoknya lebar. Bisa lihat, kepala-nya juga bulat. Badannya bulat. Antara dada di sini, pendek. Yang paling penting, emang ini gak bisa dilihat? Sapi udangnya lebar. Mutul dan lembar. Dan jantan sapi udang ke dada ini, kosong. Ada, 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 kantung telur. Oke, ini bergimanya. Oke. Oke, teman Hody. Kiranya video saya buat bermanfaat buat teman Hody. Jadi, buat teman Hody yang suka pakai ekan, dan dengan jantan berdina. Siapa tahu, panjuan tradisional seperti ini, bisa teman Hody gunakan. Oke, nah. Saya lagi, saya berterima kasih buat teman Hody yang sudah subscribe, dan like video saya, setelah komen. Sekali lagi ya teman Hody, kenapa saya jangan buat video satu karena kesibukan, kedua, saya lagi berikan buat teman Hody, tontonan yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar, tapi yang bikin ini, bikin itu, gak? Jadi, saya mau apa yang teman Hody nonton, jika saya bermanfaat buat teman Hody, berguna buat teman Hody. Oke, salam belajar. Terima kasih.